Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Sebenarnya yang ingin dibahas itu adalah ketika Nabi Yusuf a.s. mendapatkan tugas mentakwilkan mimpi raja yang kita sudah sama-sama tahu kita sudah mafumlah ceritanya bahwa ada satu episode di dalam kehidupan Nabi Yusuf dimana raja bermimpi melihat di dalam mimpinya itu ini ro'aitu ahada asy'eh ini melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan melihat ada tujuh butir gandum yang gemuk kalah oleh tujuh butir gandum yang kurus ada apa sampai ditanya itu kepada para menurama staf khususnya atau orang-orang yang di sekitarnya begitu raja tidak puas kepada jawaban para orang-orang yang ada di sekitarnya ingatlah salah seorang yang diselamatkan pelayan dulu yang pernah ditakwilkan dan benar ditakwilkannya itu ya kalau kita lihat ke belakang cerita Nabi Yusuf itu kan keren banget ya dari awal kecil sampai besar itu urutannya luar biasa lah kalau baca surat Yusuf itu dia cerita raja ayah ayah anutiasa mentawilkan utus saya kesana ke penjara gitu lah udah diutuslah pelayan itu ke penjara dia dialog Yusuf raja ateh mimpi kayak gini nah entah artinya kata Nabi Yusuf etateh bakal ada tujuh tahun paceklik tujuh tahun makmur bagus lah lawan bahasa itu tapi setelah itu akan ada tujuh tahun paceklik setelah itu nanti akan ada tujuh tahun lagi yang makmur setelah itu nanti akan ada tujuh lagi yang normal nah diceritakanlah hal ini kepada raja raja kata Nabi Yusuf begitu oh kayak gitu teh ya rada masuk akal ya cek raja teh cik panggil Yusuf jadi takwil itu pertama kali bukan oleh raja tapi oleh pelayan datanglah si panggil Nabi Yusuf teh Yusuf begini ceritakanlah seperti itu tapi Nabi Yusuf meminta persyaratan bahwa saya namanya pengen dibersihkan dulu lah sebelum ketemu raja itu akhirnya ketemu dengan raja dan diceritakanlah nah melihat penjelasan Nabi Yusuf raja merasa bahwa ini kayaknya masuk akal nah apa kaitannya dengan materi ini cenah cenah ya cenahnya cenah ya sekali lagi cenah kalau kita googling hari ini atau kita baca berita atau baca TV atau baca apapun katanya katanya bisa jadi benar bisa jadi tidak 2020 tilutnya bakal bakal apa bakal resesi gitu katanya nah lamun resesi itu bakal A, B, C, D, E, F, G, O, A banyak macam-macam salah satu yang paling mungkin itu adalah banyaknya gelombang PHK itu saja saya saya tidak melihat apa-apa yang lain ya salah satu yang ini adalah akan adanya gelombang PHK nah gini terinspirasi dari perjalanan itu saya ingin komparasi kepada lingkungan terkecil kita di lingkungan Gria Mitra Posindo sekali lagi saya tidak akan berbicara di dalam global yang terlalu gede karena bukan kapasitas kita ini adalah kapasitas kita yang sederhana aja di globe di Posindo ini kita itu sudah cukup teruji bekerja sama sama-sama bekerja mentuntaskan permasalahan warga dalam hal ini masalah kekhawatiran terhadap pangan ketika COVID-2020 COVID-2020 karena kita sama-sama kompak menyatukan kekuatan kita terkumpul uang 63 juta kurang lebih dan itu dipergunakan keseluruhannya untuk menjadi jangkar pengaman sosial untuk warga-warga yang terdampak secara langsung itu mah kejadian COVID-19 itu mah kejadian COVID-19 nah 2023 2023 belum kejadiannya tapi katanya sekali lagi ya katanya bakal begitu ya hari ini katanya sudah tapi belum belum terlalu kerasa lah ya cuma sudah ada nonton riak-riak ya sudah mulai ada cenahnya sudah mulai ada nah Bapak Ibu hadir humakumullah bagaimana ini saya sebetulnya jadi menginspirasi itu maksudnya begini bagaimana kalau mulai sekarang kita melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Yusuf kepada Raja Raja suatu hari akan ada masa makmur kondisi normal ya nah pada saat kondisi normal tolong bekal-bekal kalau misalkan Raja itu penantemun orang panen padi panen padi entong dijadikan behas dan jangan dibuat gapah tapi simpen dengan ininya dengan tangkainya supaya rada tahan lama itu sebetulnya kenapa karena akan ada masa setelah itu akan pacaklik nah begitu pacaklik persediaan susah susah baru lah itu di gitu barulah diolah gitu sehingga itu menjadi jangkar pengaman sosial hadir rahimah kumullah itu satu permasalahannya yang kedua ini saya sekali lagi saya di dalam kapasitas ini tidak sedang berbicara global hanya mencoba mengkomparasi saja yang kedua berdasarkan regulasi 2022 akhir ke pengurusan RT dan RW itu berakhir dan Maret sudah mulai pengurusan yang baru ini mesti akan ada transisi pada saat transisi jangan sampai posisi yang program seperti ini menjadi rubah karena RT dan RW itu mungkin juga harus koordinasi yang baru oleh sebab itu saya secara pribadi mengusulkan kepada Pak DKM Pak DKM kayaknya untung tugas ini bagaimana kalau masjid turun langsung dulu mengambil peran dominan terhadap program ini karena itu dia tidak berada di perubahan tidak diada masa transisi jadi kepengurusan ini tidak akan berpengaruh secara langsung program ini jadi Bapak Ibu Hadir poin pentingnya adalah karena di prediksi 2023 akan ada permasalahan sosial yang dalam hal ini katanya sekali lagi gelombang PHK yang kalau seandainya benar-benar terjadi gelombang PHK kita sudah tahu efeknya akan ada mungkin beberapa sahabat kita warga kita tetangga kita yang akan terdampak secara langsung nah bagaimana kalau kita persiapan menghadapi itu mumpeng tak acar karena kita teruji Pak sudah teruji kita itu Alhamdulillah sudah teruji dengan program yang kemarin COVID sudah teruji kemarin jalan sudah teruji jalan itu sudah terkumpul saya kemarin dengan Bapak-Bapak RT belakang itu mencoba menghitung kurang lebih sekitar 120 jutaan sebelum dipergunakan dan itu dari kita semua nggak ada sumbangan dari apapun udunan semua the power of udunan bentuknya wakaf hanya kalau kemarin dipergunakan untuk jalan nah sekarang kita prepare prepare bisi bisi ya Pak bisi ayah tetangga teman kita kerabat kita dalam lingkungan terdekat tiba-tiba tidak bisa makan kesulitan nah supaya tidak kejadian begitu orang bikin program lagi gitu orang bikin program lagi jangkar pengaman sosial sehingga suatu hari ada teman tetangga atau jamaah yang kebetulan terdampak dia bisa tertangani karena sudah disiapkan pengamannya sehingga tidak susah itu Pak kan kalau ke pribadi-pribadi belum tentu saat itu ada tapi kalau sudah disiapkan Insya Allah kita bisa membantu setidak-tidaknya kanggot tuang mah ulah sesah sehingga setidak-tidaknya kanggot makan jangan sampai dia harus mencari-cari nah hadir bagaimana teknisnya karena bagaimana teknisnya seperti ini sebetulnya tidak canggih-canggih amat sebagaimana yang biasa kita lakukan kalau ada kabar tetangga teman kita yang menurut kita ada kabar dia itu lagi kebutuhan apa-apa dan sebagainya kayaknya DKM harus menurunkan tim khusus cek ke yang bersangkutan benar gak nih informasinya kalau misalkan memang benar dia kejadian seperti itu berarti kita siapkan pengamanan pertama yaitu misalkan menyiapkan paket sembako seperti itu sebetulnya nah hanya kita prepare pak jadi sebetulnya di kita makan sudah biasa sudah biasa di kita sudah tidak aneh program ini sudah tidak aneh tetapi ini kita kuatkan lagi kenapa oh iya prepare karena belum kejadian kalau sekali lagi kalau covid sudah ada kejadian dulu kalau ini enggak nah oleh sebab itu hadirumakumullah informasi ini adalah informasi pembuka kepada kita bahwa jika terjadi atau ada diumumkan oleh DKM oleh Bapak RT oleh Bapak RW atau oleh siapapun di dalam grup WA di dalam grup apapun yang ada di lingkungan Bapak-Bapak yang Bapak-Bapak misalkan mengetahui itu moga-moga ini dianggap dan ditangkap oleh Bapak-Bapak semua sebagai peluang amal ken weh gede ken weh asal ikhlas pakumah ada agak ken weh ken weh gede asal asal ikhlas gitu ya ini penting ya ken weh besar kita nyebutkan ken weh letih asal ikhlas ken weh gede asal ikhlas seru wajan nyumbang ken weh gede asal ikhlas gitu dan ikhlas terujinya kalau sudah jumbang namun can nyumbang mengualka buji ikhlas nah hadir ini hanya banyak preparasi kayak kita lah mau gerak jalan kemarin nanti akan ada program ini nanti akan ada program ini nanti akan ada program ini kayak gitu lah jadi ini kayak pengumuman awal Bapak-Bapak nanti kalau kita mengumumkan akan ada kejadian begini tolong Bapak-Bapak sampaikan kepada yang tempat terdekat kita teman kita saudara kita supaya kita prepare dan ambil bagian sekali lagi kedua gede apalagi kalau kita kumpulkan dari kekuatan yang ada ini sehingga kekuatan yang ada ini bisa menjadi solusi lingkungan sosial kita yang terkecil karena tugas kita ini adalah lingkar pengaruh kita ini adalah di lingkungan jamaah masjid RT dan RW saya tidak ingin berbicara terlalu besar bukan kapasitas saya dan bukan kapasitas ya biar ada yang memikirkan yang besar-besar ya minimal teman kita terangga kita kalau ada apa-apa tertangani yang kedua biasanya kejadian ini akan dimanfaatkan karena orang yang tenir ya pasti Pak Yadi itu akan ada Pak saya lihat di tiap RT itu sudah ada ya ada setiap RT di RT 11 ada programnya yang saya tahu ya di RT 3 ada programnya nanti akan disampaikan mungkin porsinya nanti yang akan berubah yang akan diperbesar untuk sosialnya preparasi sosialnya kalau misalkan sementara ini ini saya komparasi di RT RT 3 moga-moga tidak salah ini komparasi itu kalau salah ada empat bagian satu untuk tamaja untuk tamaja untuk sosial yang kedua untuk jalan preparasi untuk penyakit jalan yang ketiga untuk ke masjid ya untuk di tamaja masjid yang ketiga untuk tamaja di tiap RT yang mungkin nanti akan komposisinya akan coba kita berbesar yang jalan hilangkan dulu deh untuk sekian bulan ke depan kita fokuskan untuk sosial dan untuk preparasi untuk apa untuk tamaja masjid misalkan sama untuk sosial di perbesar jadi yang yang belum urgent kita kita hilangkan dulu sehingga dengan adanya demikian apa yang sudah kami kita keluarkan biasa kita lakukan untuk biaya sehari-hari itu kita bisa amankan dari situ sehingga suatu hari jamaah kita tetangga kita kita dengar ada yang memerlukan kita langsung sambut selesai urusannya sehingga masjid ini benar-benar menjadi bagian dari solusi terkecil jadi mereka itu begitu datang ada masalah sosial gitu kan aduh gimana ya saya gak bisa makan datang ke masjid gitu kan Pak abdi kia-kia priogi seberha dikaji seperti ini memang gak ada batu saya dari masjid wah asik asik banget lah ya asik banget karena kita sudah sudah memang itu yang dipikirkan karena kalau dengan demikian saya sih secara pribadi optimis fungsi masjid ini akan menjadi sangat powerful dan menjadi bagian dari jawaban dari permasalahan-permasalahan umat yang ada sementara ini tak sebetul nama inti nama etap Pak ya saya sih hanya ingin mengingatkan lagi bahwa kalau benar-benar kejadiannya adalah seperti itu yang dikhawatirkan oleh para ahli itu adalah kejadiannya benar-benar kejadian seperti itu yang berdampak kepada secara sosial PHK dan ketidakmampuan daya beli masyarakat kita yang mendapatkan kabar ini sudah prepare dan sudah siap ya mumpung ayana masih kayaknya biasa dikendalikan nah seperti itu jadi kalau sekarang di rumahnya sudah ada kotak tam aja isi aja dulu nanti ya pokoknya setiap hari usahakan menyisihkan uang untuk berinfak sekali lagi ken WGDG ya ken WGDG jadi bapak ada kotak di rumah isi 5 ribu ya misalkan isi aja dulu nah memang ideanya pagi-pagi pak ya kalau melihat hadith itu ide aja pagi-pagi itu saudakoh itu karena katanya ada keterangan jika pagi-pagi itu malaikat mendoakan ya Allah semoga yang menginfakkan harta pagi hari ini Allah lipat gandakan dan yang telit Allah hancurkan bayangkan seperti itu doanya sepertinya oleh sebab itu hari rima kumulau nah sekarang yang sudah mulai ada dan kebiasaan ini menurun kita tingkatkan lagi ini wah ini kita tingkatkan lagi supaya apa supaya kita bisa menjadi bagian dari jangkar sosial kita andai apa yang dikhawatirkan ini benar-benar terjadi jadi kita tidak mulai lagi itu pak jadi yang sekarang mah ajakannya pertama yang sudah punya kebiasaan berinfak lakukan secara rutin dan diniatkan ini menjadi bagian dari persiapan kita menjadi jangkar sosial untuk masalah keluarga tetangga dan saudara-saudara kita yang terdekat yang kedua nanti juga kita akan coba koordinasi dengan Bapak RW Bapak RT dan pengurus yang lain supaya bisa menyiapkan infrastruktur secukupnya yang bisa menjadi mengumpulkan kekuatan yang ada ini benar-benar menjadi powerful dan yang terakhir sekali lagi Bapak Punten jika mendapatkan kabar teman tetangga yang memerlukan tolong dikasih tahu setidak-tidaknya Pak DKM karena informasi ini kadang-kadang Pak kan kayak gini karena ada wafi amwalihim hak kulisa ilina wal mahrum di dalam hak kita harta kita itu ada hak orang lain yang asail asail itu yang terus terang Pak Abdi Nujupriyogi Nuju Eta itu asail mungkin itu gak terlalu sulit Pak karena dia cerita kalau dia lagi butuh nah yang repot itu adalah al mahrum yang dia perlu tapi gak cerita sehingga kita nganggap dia aman-aman saja gitu itu yang kita harus waspadai tapi biasanya ketinggalin dari gestur dari air buka nah ini kita misalkan gitu ngobrol ya kan seterusnya update itu tolong kita mulai tingkatkan yang seperti ini Pak ya khawatirnya khawatirnya tadi Pak sekali lagi saya gak terlalu khawatir dengan asail karena dia cerita tapi al mahrum ini yang gak cerita ini yang gak cerita gitu yang gak cerita padahal misalkan memerlukan padahal apa nah kalau memerlukannya misalkan waduh untuk cicilan mobil tanka cicilan itu mah bukan di level kita tapi kalau aduh saya besok jangan makan can ayak nah itu baru langsung harus turun tangan harus turun tangan itu langsung DKM serat langsung bereskan bereskan seperti itu nah itu akan bisa jalan kalau memang kita ada anggaran dan ada alokasi yang sudah disiapkan nah alokasi dan anggaran yang disiapkan ini dari mana adanya dari sodakoh dan kebaikan bapak-bapak yang selama ini sudah rutin dilaksanakan nah itu saja lah mungkin pak hari materi kurang lebih seperti itu kalau ada yang mau ditanyakan boleh kalau misalkan gak ada silahkan kalau misalkan ada kan Pak Oka katanya mau menyiapkan kopi Pak Oka jadi Kak oh lagi itu mau ada menyiapkan kopi cerai energen sudah ada siap energen sambil sambil menunggu tak kurang lebih begitu inspirasi kita dari cerita Nabi Yusuf itu sebetulnya begitu dihubung-hubungkan sebenarnya tapi memang faktanya begitu ketika Raja mendapatkan kabar akan adanya kejadian seperti ini akan ada kejadian Raja prepare nah kita juga sama-sama begitu akan ada kabar begini kita sama-sama prepare prepare-nya satu yang biasa berinfak lakukan secara rutin lagi jangan sampai melahoy ya gitu yang kedua pastikan kita mulai melihat ya tetangga kita teman kita dan lain sebagainya bisik sekali lagi ada yang memerlukan tapi enggak cerita ya dikabari lah kabari pada EKM minima pada EKM ya memang pada EKM sudah tahu mungkin pada EKM bisa cerita ke jamah atau kepada siapapun nah dengan adanya program ini secara pribadi saya optimis insyaallah di dalam lingkungan kita terkecil ini kita permasalahan permasalahan sosial ini bisa ditangani sehingga kita bisa menjadi bagian dari solusi jangkar sosial yang ada tah itu penginten yang bisa disampaikan pada maghrib kali ini semoga inspirasi ini tetap mengokohkan kita mengokohkan kita untuk senantiasa bersyukur kita menjadi bagian dari solusi menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang ada sehingga kita bisa mengambil manfaat yang baik mengambil manfaat yang baik atas setiap kejadian yang memang begitulah hukum di dunia ini adanya tapi kita tetap memanfaatkan ini menjadi bagian dari amal soleh kita itu yang bisa disampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala keterbatasannya bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati